Intro Mengenai BIJ ini banyak yang simpang siur 2022 di pertengahan kami peminta provinsi sebagai pemilik 51% BIJ Bupati Garut pemilik 39% BIJ dan BJB 10% mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa karena kami mendapatkan fakta banyaknya kredit macet, NPL-nya tinggi kita lakukan rups dan memberhentikan direksi serta komisari saat itu karena pengelolaan BIJ dianggap tidak baik banyak kredit macet sehingga transaksi tidak berjalan lancar kita juga memberikan dukungan kenapa kredit macet itu banyak sekali dan dilakukan pendekatan dengan proses hukum di kejaksaan tinggi ternyata oknum-oknum BIJ memberikan banyak kredit piktif kepada masyarakat sehingga macet dan kita kesulitan likuiditas ada saran-saran dari OJK OJK memberikan surat secara tertulis bahwa peminta daerah wajib untuk menyetorkan saham yang belum disetorkan Garut menyetorkan 5 miliar, provinsi 30 miliar BIJB hanya 500 juta malah untuk tahun 2024 kami pun menyiapkan lagi karena pemindahan sebagai pemilik belum menyetorkan semua ada 9 miliar dan itu adalah digaiden oleh OJK kita melakukan sesuai dengan arahan OJK sesuai ketentuan yang berlaku tentu kita harapkan solusi untuk menyelesaikan BIJ dari sisi operasional tetap kita usahakan sedangkan proses hukum terhadap mereka yang memberikan kredit piktif terus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku penggeladahan kemarin itu dalam rangka untuk mencari bukti-bukti bahwa hal yang berhubungan dengan piktifnya kredit-kredit yang diberikan oleh oknum-oknum BIJ dan kekayaan BIJ itu adalah kekayaan BUMD yang dipisahkan baca PP54 2017 bahwa BIJ adalah badan usaha milik daerah yang kekayaan yang dipisahkan